Intro Kalo kamu lagi di kelas atau lagi meeting, gak mungkin kan kita ngelatiin HP mulu? Kalo aku sih biasanya tinggal mencet tombol bagian kanan atas, terus aku klik New Chat Kalo kamu pengen join ke Square baru, tapi kamu gak mau ninggalin Square yang sebelumnya Tenang aja, karena kamu bisa ngikutin Square sebanyak-banyaknya Tapi kalo emang kamu udah bosen sama salah satu chatroom, kamu bisa leave chat dengan pencet tombol kanan atas lagi Habis itu pencet leave Oke, terus masuk deh ke chatroom yang lebih seru Oke, aku ada tips nih Kalo kamu nemuin konten, baik itu teks atau gambar yang menurut kamu gak sesuai Kamu bisa langsung pencet konten tersebut sampe muncul pop up Habis itu pencet report Selesai Kalo kalian nemuin konten, baik itu teks atau gambar yang gak sesuai sama chat kalian Kalian bisa langsung report dengan cara klik konten tersebut, nunggu beberapa saat, dan pencet report Kamu juga bisa lho langsung ngapus konten tersebut, biar gak keliatan sama member yang lain Erase Gampang kan? Tentu saja kalo misalnya ada member yang selalu memberikan komentar yang tidak sesuai di dalam chat Kamu bisa langsung ngapus member tersebut Caranya gampang Kamu tinggal klik profile fotonya Habis itu pilih remove Habis itu klik bend from the square Oke, and done, that's it Oke, so gitu ya caranya Kalo kalian udah tau, yuk join Line Square dan chatting bareng aku See you! Line